Halo semuanya, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading Kali ini temanya tentang Apa yang akan terjadi di bulan Juli Jadi ini prediksi Untuk bulan Juli, ini adalah Pick a Card, gunakan intuisi Latih intuisi kamu untuk memilih Nanti aku bacakan langsung Apa yang akan terjadi di bulan Juli Sebutkan pertanyaan dalam hati Keliring energi kamu Pempaskan dulu Overthinking kamu Jika masih mikirin tentang seseorang Atau overthinking tentang hal-hal yang Tidak ada Mengada-ngada, coba diredakan dulu Semakin kamu tenang, semakin mudah Untuk memilih, lalu Kalau misalnya butuh waktu untuk memilih Kamu bisa pause videonya Pilihan pertama ada The High Priestess Kartunya Intuition Pilihan kedua Ada The Magician Kartu Manifestation Pilihan ketiga Ada The Angel of the Ocean Healing Kamu bisa pause video untuk memilih Dengan waktu yang lebih lama lagi Untuk disclaimer Aku tulis aja di bawah Aku percaya Tidak ada yang kebetulan dunia ini Jadi siapapun yang klik video ini Berarti pesannya untuk diri kamu Dan Kalau misalnya kamu nanti Dengar aku sebutin soal Zodiac Cek Sun, Moon, Rising, Venus, Dan, Vedic Rising Jadi Zodiac itu cuma sebagai penanda Sinkronisity lainnya Selain Zodiac itu Mungkin nanti aku bisa sebutkan Angka-angka kembar Warna-warna Atau Sinkronisity simbol-simbol lainnya Jadi diperhatikan baik-baik Ditelah dulu Apa yang aku sebutkan Jangan langsung ditelah bulat-bulat Kita langsung mulai aja Ke pilihan pertama Halo semua untuk yang pilih Pilihan pertama Jadi Kita langsung lihat aja Ini apa yang akan terjadi Pada dirimu Di bulan Juli Oke What will happen In Juli Ada The five of swords Ada The five of pentacle Ada The shadow Self Ini Ada Death Lalu ada The three of pentacles Ada The empress Oke Let's make one more Lalu ada The ace of swords Oke Yang aku lihat yang akan terjadi di bulan Juli adalah Kamu dapetin jawaban Dari Apapun Misalnya ada sebuah pertanyaan-pertanyaan kemarin yang belum kejawab Akan ada jawabannya Akan ada closure Ada sebuah komunikasi yang datang mungkin dalam bentuk sesuatu yang sudah kamu tunggu Ini bisa dalam bentuk pekerjaan Atau dalam bentuk yang menunjang karir nantinya Yang aku lihat nanti ada projek-projek Untuk Kita bakal fokus dulu nih di karir gitu Di bulan Juli Banyak akan terjadi projek-projek yang bikin kamu akan lebih sibuk lagi Sibuknya bukan cuma sibuk bekerja Tapi sambil bekerja kamu lebih merasa skill kamu lagi Jadi Pas kerja Akhirnya dapet informasi atau dapet ilmu-ilmu tambahan lah Kalau aku lihat Nah disini Ada gadaan Gadaannya datang dari sesuatu yang kamu takutkan Jadi aku tidak akan sugarcoat disini Kita jujur-jujuran aja Ada sebuah hal yang kamu takutkan Kemungkinan ini akan muncul Ini bukan buat mempunish atau untuk menghukum dirimu Ini lebih seperti kayak Hey Ini udah Kamu udah gede nih gitu Sebenarnya sesuatu yang kamu takutkan itu Sudah bisa kamu hadapin loh Jadi dimunculkan kembali Dengan versi kamu yang sekarang Gimana cara kamu handle rasa takut itu Jadi Ketakutan itu sesuatu yang Memang mengerikan Tapi kadang-kadang Mengerikannya cuma di dalam kepala kita doang Padahal saat Itu terjadi Kita hadapin secara realita Oke ternyata Selesai Dengan mudah ya Aku bisa nih Jadi kalau aku lihat The shadow side Itu biasanya sesuatu yang akan Sedikit nyentil Sesi tergelap diri kita Jadi Beberapa kali kalian akan ngalamin Fase Yang mungkin Akan sedikit Mempengaruhi emosional Contoh misalnya Ada karma-karma di masa lalu Yang nge-trigger diri kamu Atau ada kejadian-kejadian yang masih lalu Yang nge-trigger kamu Gitu Atau bahkan Ini Seperti Memunculkan sisi tergelap Diri sendiri Gitu Yang namanya Sisi tergelap kita muncul Itu biasanya ada trigger Gitu Jadi ada trigger yang memang pas banget Momennya Gitu Dan ini Kalau aku lihat Gunakan intuisi Intuisi itu Di bulan Juli Itu temen kamu Akan banyak hal yang akan memberikan ilusi Akan ada hal-hal juga yang meragukan dirimu Terutama pikiran kamu Jadi percayalah sama hatimu sendiri Bersihkan hati Bersihkan Ibaratkan Bersihkan di dalam diri sendiri Bersihkan jiwamu Agar Pemikiran kamu Bisa terbantu Dengan intuisi yang clear Gitu Nah Hal baik yang datang Adalah kemahmuran Ini bisa dalam bentuk materi Ini bisa dalam bentuk Cinta kasih Dari energi the impression ini Terutama untuk kalian yang Feminine energy Ini everything comes Into your life Jadi apa yang kamu ekspektasikan Let's say Kayak love Cinta Atau bahkan money Pekerjaan Datang Jadi orang-orang Ada yang ngejar Rezeki Ini rezeki yang mengejar dirimu So disarankan Untuk bisa Membuka tangan Gitu Menerima rezeki yang datang Dan belajar untuk nikmatin Hasil dari jerih payah kamu Kalau kamu lihat disini Dia dalam bentuk Ekspresif Yang duduk Gitu lah Ibaratkan Ini juga Ada sebuah kenyamanan Dari lingkungan sekitar Yang jadi blessing Untuk diri kamu Jangan lupa untuk bersyukur Karena hal itu Tantangan terbesar Itu datang Dari Nopas Masa lalu The five of swords Sama the five of pentacles Ini ada sesuatu hal Yang mungkin dalam bentuk Sebuah kepercayaan Atau sebuah hal Yang kamu yakini Mungkin sudah out that Udah gak up to that lagi nih Gitu Apa yang kamu yakini Atau bahkan Apa yang kamu percaya Tentang Seseorang Tentang sesuatu Gitu Yang kamu percaya itu Cuma luarnya aja Aslinya gak gitu Gitu Jadi nanti akan dapat pengetahuan Tentang hal yang sebenarnya Dari energi The five of pentacles Ini kalau aku lihat Saran ya Memenuhi apa yang Kamu butuhkan dulu Gitu Terutama soal finansial Kamu harus Maintaining finansial kamu Untuk penuhin Apa yang kamu butuhkan Hal-hal yang kamu pengen Itu dinomor sekian kan Gitu Jadi paling pertama Apa yang kamu butuhin dulu Lalu Dari energi The five of pentacles Juga jangan lupa Untuk mikirin orang-orang sekitar Atau melihat Keadaan sekitar kamu Sometimes we only struggle Sama masalah kita sendiri Kita fokus Aduh masalah-masalah Masalah gitu Tapi kita melupakan Anugerah gitu Makanya kita harus Ngelihat orang-orang Sekitar kita Bagi sesuatu Yang bisa kamu bagi Entah itu Waktu Tenaga Gitu Kasih sayang Gitu Dan kalau aku lihat Dari energi The five of pentacles Ini kan pergerakan ya Kemungkinan beberapa Dari kalian Pernah ada Keadaan yang A bit struggling Di finansial Atau di karir Gitu Jadi ngerasa Kayak mandek Atau ngerasa Kayak stuck Di karir Atau di finansial Ini ada perubahannya Perubahan bisa didapat Kalau kamu mampu Menghadapi Sebuah konsep Ketakutan tadi Dan mampu Untuk bisa Meninggalkan Atau melepaskan Si pemahaman Yang outdated Itu Pemahaman yang udah Gak bisa dipakai lagi Dari energi The five of swords Ini juga Soal Overthinking Yang berlebih Sometimes Ini bentuknya Saat kita Mau bertransformasi Ada ketakutan Ketakutan yang muncul Itu gara-gara Kebanyakan Overthinking Let's say Kayak Kamu udah lebih pintar Kamu udah lebih jago Kamu udah lebih expert Di bidang pekerjaan kamu Tapi Gara-gara Memori Di masa lalu Yang bikin kamu trauma Itu akhirnya Menghamit Gitu Padahal udah bisa Gitu Karena mungkin kemarin Pernah kesandung Pernah kena masalah Itu muncul lagi Muncul lagi Jadi Kebanyakan masalah Datangnya dari pikiran Di sini Kenapa Kamu Disarankan Untuk gunain intuisi Because Di sini pikirannya Agak berkabut Gitu Jadi Yang menyakiti Atau yang Memberikan problem In your life Sometimes Ini memuaskan Soal overthinking Yang berlebih Terutama pikiran-pikiran Yang negatif Gitu Ini kalau aku lihat Ini yang harus Kemulauan Jadi Pikiran-pikiran Yang negatif tersebut Overall Yang aku lihat Dari segi Love life Atau dari segi Cinta Aku tidak terlalu Melihat ada Sebuah Kisah cinta Yang dominan Di sini Yang aku lihat Adalah intensitas Dari komunikasi If you already Have a partner Ini kalau aku lihat Komunikasi Diminta untuk Claire But What I see Di sini Ada konsep Apa yang kamu butuhkan Tidak terpenuhi Dan sama Apa yang pasangan Membutuhkan Tidak terpenuhi Nah ini yang Ngebuat Sebuah kompleks Sebenarnya Gitu Makanya Kenapa Harus mampu Untuk ngelihat Dari kacamata lain Gunakan intuisi Gitu Dan kalau aku lihat Untuk kalian Yang masih single Yang tadi aku bilang Kemungkinan Maybe There's Opportunity To talk with someone Atau ngobrol Tapi kalau aku lihat Bakal lebih condong Atau fokus Ke project-project Atau ke karir-karir Ke karir Sorry Karena kalau aku lihat Di sini Lagi ada semangat Buat belajar Dari apa yang kamu kerjain Juga So We see the bottom of the deck I did the world Ini kesempatan Buat punya dunia baru Kalau yang namanya The world Itu juga Sesimpel Kayak Ada yang mungkin Keluar negeri Jalan-jalan keluar negeri Atau sekolah Keluar negeri Entah itu Taking course Atau bahkan Kayak Exploring Yang di luar Dari wilayah Kamu saat ini But yang namanya The world Itu juga proteksi Dari mana aja Dapat proteksi Jadi Kalau aku lihat Connect with your Higher self Ini bakalan Kayak otomatis Connect sama semesta Kamu akan lebih bisa Melihat jelas lagi Tanda-tanda Dari semesta Saat kamu Connect sama Higher self Kamu And then Kalau aku lihat Disini Kan kemakmuran Datang dari Main saat Yang tadi aku bilang Yang harus kamu lawan Adalah ini Ketakutan terbesar Adalah sesuatu Yang kamu buat Buat biasanya Di kepala kamu sendiri So Aku bakalan lihat Ke Oracle card Nanti ada Stepping stone Kalau aku Ngedengernya Stepping stone Itu ibarat kan Kayak kamu dikasih Batu lonjakan Batu lonjakan Jadi Coba dilihat Opportunity Tersebut Ada riding Ada konsep jalan-jalan Ada pergerakan Baru What I see disini Apa yang kamu lakukan Kamu lakukan dengan tulus Itu dengan ikhlas Itu akan semakin mempermudah So Di bulan Juli ini Akan merasakan Saturn retrograde Yang itu terjadikan Tanggal 29 Sampai 15 November Si Saturnus retrograde itu Dan itu akan sangat Mempengaruhi karma-karma Jadi Akan Ngetrigger Pemikiran-pemikiran Atau memori Di masa lalu Jadi Disini disarankan Untuk bisa lebih Membersihkan Karma-karma buruk kamu Atau ngelepasin Karma-karma buruk kamu Dengan menanamkan Hal-hal baik Kedepannya Dari yang aku lihat Disini Ada childhood trauma Yang mungkin Ini lebih Seperti konsep Mencari validasi Dari orang lain Sih Kalau aku lihat Nah Itu harus ditanggalkan Kenapa? Karena Kita tidak bisa Menggantungkan Kebahagiaan kita Sama orang lain Kita tidak bisa Mendapatkan Apa ya Ibaratkan Keyakinan Karena Diakinin sama orang lain Keyakinan itu Harusnya datang dari diri sendiri So Kalau kamu unik Ya unik aja Tidak perlu Akhirnya membuat Atau ngebentuk Dari kamu Disesuaikan sama Apa yang orang lain harapkan Jadi Saat kita sudah Mampu untuk Embracing Keunikan kita sendiri Embracing dari kita sendiri Dan yakin Maju ke depan Disitu jalannya Akan lebih mulas lagi Dari energy The riding sendiri Kan Move forward Kalau aku lihat Jadi Kesempatan untuk maju Kesempatan untuk Benar-benar moving Kedepan Itu Akan kelihatan Di bulan Juli Ada flying Yes Ini mungkin Kayak validasi Juga ya Ada Yang Pertama Menaikan derajat kamu Kedua Dari energy flying Bisa secara harafiah Gitu Ada sebuah perubahan hidup Yang akan jadi Lebih baik lagi Gitu Meningkat Bisa dari segi status Meningkat Finansial meningkat Atau bahkan Flying itu juga Dalam konsep Tadi Perpindahan Atau ngelakuin Perjalanan Gitu Yang cukup agak jauh Dari shouting Yang sendiri Ini self-expression Ada orang Yang Ditimpa masalah Gitu There's a problem Ada orang-orang Yang Lashing out Atau ngeluarin Mengekspresikan Apa yang dia rasa Menyedihkan Atau kesengsaraan Ke orang lain Gitu Itu tidak bijak Gitu Orang lain gak berhak Untuk dapetin marah kamu Gitu Karena sesuatu yang terjadi Dalam hidupmu Atau kesedihan Yang terjadi So Self-expression Itu Konsepnya Carilah celah Untuk self-expression Yang sehat Gitu Entah kamu nyanyi Entah kamu nangis Everything Itu Orang-orang beda banget Cara self-expression Nya Mengekspresikan Emosinya Itu beda-beda Jadi temuin Cara kamu sendiri Salah satunya Tadi bisa nangis Bisa nyanyi Bisa dengan curhat Gitu Bisa dengan journaling Everyone Itu beda-beda Gitu Jadi temukan celahnya But Saat Expression Melakukan Atau mengeluarkan emosi Lakukan dengan jujur Kenapa Gitu Kita tuh Bisa kayak Tereka aja Gitu But Ini to know Apa Yang kamu keluarin Gitu Rasa apa Yang kamu keluarin Gitu So Aku bakalan lihat Kalau ada Keresek-keresek Berarti ini Senggol Jadi Mohon maaf What will happen In July Oke Ada Voyage Ini seperti Validasi Aku suka banget Ini kayak Kalau Karotarat Dan Oracle Seperti Bersinkronasi Bersinkronasi Ada Voyage Ada Perjalanan Yang akan Ditempuh Secara Harafiah Ini bisa Perjalanan Jauh Harus Beratus-ratus Kilometer Atau Pakai pesawat Atau bahkan Ada yang Balik Ke hometown Disini Going forward Ini kayak Validasi Ini dari Bulan Juli Sampai Mungkin Ke akhir Tahun November Atau September Ini maju 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 So Saat Kita dikasih Kesempatan Untuk Maju Bijaknya Adalah Saat Kita Maju Mata Kita Nggak Nengok Belakang Jadi Everything That Happening In the Past Kita Udah Harus Selesai Jadi Sebelum Kita Maju Kita Harus Selesaikan Dulu Yang Kemarin Lepasin Dulu Yang Harus Dilepasin Jadi Saat Kita Maju Mata Kita Kedepan Akan Lebih Perasan Soalnya Di hadapan Kamu Iya Nggak Sih Kalau Misalnya Di hadapan Kamu Ada Hadiah Tapi Mata Kamu Ke Belakang Nggak Akan Kamu Nikmatin Hadiah Nggak Nggak Akan Tau Juga Ada Hadiah So Aku Bakula Lihat Lagi Dari Lennerman Ini Diminta Untuk Memutuskan Karena Karena Buruk Hal Hal Yang Sudah Terjadi Di Pasal Lalu Gitu Ini Juga Konsep Childhood Trauma Mungkin Ada Hubungannya Sama Keluarga Coba Dipahamin Lagi Apa Yang Harus Kamu Damaikan Di Keluarga Kamu But Ini Ada Konsep Happy Family Kemungkinan Untuk Dari Kalian Punya Kemampuan Untuk Memangun Keluarga Yang Lebih Bahagia Lagi Atau Mendamaikan Dan Mengharmoniskan Keluarga Ini Ada Sebuah Konsep Fulfillment Di Komitmen Bisa Komitmen Kamu Di Pekerjaan Atau Ada Sebuah Kontrak Pekerjaan Yang Kamu Akhirnya Ngerasa Puas Atau Bahkan Sebuah Komitmen Dengan Seseorang So Aku Bakalan Lihat Ada Lagu Jujulnya Stepping Stone Yang Nyanyi Davy Kemungkinan Itu Bisa Jadi Inspirasi Dirimu Ada Power Yang Cukup Besar Ini Power Juga Atau Kekuatan Untuk Dapetin Prosperity Kekayaan Terus Juga Ada Sebuah Proteksi Proteksi Itu Kayak Dari Sisi Mana Aja Kamu Dapet Terus Kalau Lihat Disini Ada Sesuatu Yang Memang Literally Harus Kamu Relas Lepasin Kalau Kamu Tahu Harus Ngelepasin Apa Coba Cek Video Aku Sebelumnya Disitu Ada Aku Sebutin Atau Aku Buat Pick a card Untuk Hal-hal Yang Bisa Kamu Lepasin Untuk Bisa Dapetin Kehidupan Yang Lebih Baik Lagi Disini Ada Perfect Timing Semuanya Ada Perfect Timing Kamu Akan Berada Di Tempat Yang Tepat Waktu Yang Tepat Disini Lalu Ada Wisdom Remove Obstacle Nanti Ada Balance Kehidupan Hambatan Hambatan Akan Diremove Intuisi Temanmu Coba Asah Intuisi Berdialog Sama Dira Sendiri Bisa Mengasah Intuisi Terus Disini Ada Sebuah Vision Atau Penglihatan Yang Akan Lebih Jelas Lagi Dan Kalau Aku Lihat Semakin Kita Terkoneksi Sama Intuisi Kita Kita Semakin Dibuasa Lagi Semakin Waze Lagi Jadi Hari Ini Aku Melakukan Sesuatu Hal Yang Mengakibatkan Diriku Di Masa Depan Berarti Terima Kasih Sama Diriku Di Masa Lalu Apa Yang Kamu Lakuin So This Is Your Reading Thank You For Watching Kalau Kamu Request Silahkan Di Comment Di Bawah Link Ada Di Bawah Di Bawah And If You Like This Video Boleh Like Comment And Subscribe Lupa Share In The Next Reading Bye Hello My Love Ini Untuk Pilih Pilihan Kedua The Magician Manifestation So Aku bakal langsung lihat apa yang akan terjadi pada hidupmu di bulan Juli Manifestation Ada Six of Cups What will happen to you? Ooh Six of Cups The Hermit Okay Okay Ada The Five of Wands Lalu Ada Seven of Swords Ada The Four of Wands Ada The Siren Ini ada Sesuatu yang muncul kembali Kalau muncul kembali itu berarti pernah ada Jadi Gini Ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama Kamu akan bertemu sama sosok Di masa alu Ini bisa temen di masa alu Sahabat di masa alu Yang muncul kembali Memberikan cinta lah Gitu Ini hubungan yang strong banget Ibaratkan kayak Kyle Ketemu Kyle Gitu Gak bisa dilepas Ibaratkan Jadi Kalau aku lihat Kayak kecantel aja Gitu Jadi Energinya Very familiar Jadi Kalau aku lihat Kemungkinan bisa besti Gitu Bisa Temen di masa alu Yang pernah ada Apa ya Salah pahaman Kalau aku lihat Jadi ini akan diharmonisasikan Ini bisa dalam bentuk percintaan Atau dalam bentuk hubungan yang platonik Kayak pesahabatan Jadi Sometimes kita hidup itu kan dikasih Slow meat Slow meat is not always about romantic Bukan hanya selalu tentang hal-hal romansa Tapi Slow meat itu juga bisa jadi Teman hidup Gitu Jadi Ada best friend Yang memang Akan selalu ada Dalam hidupmu Very strong Energinya Dan kalau aku lihat Disini Kemungkinan lainnya adalah Pertemuan dengan seseorang Yang penuh dengan romansa Tapi ngerasa sangat familiar Gitu Jadi kayak udah kenal orang ini lama banget Kayak familiar banget mukanya Gitu Tapi hubungannya baru Jadi Kalau aku lihat This is your blessing Mungkinnya sesuatu yang kamu manifestasikan juga Ini adalah validasi Beberapa dari kalian ketemu di party Club Coffee shop Tapi tempat yang cukup rame Kalau aku lihat Atau ada Pesta-pesta Gitu Four of ones Itu adalah konsep Persatuan Jadi kalau ini Very strong about Koneksi yang Ibaratkan Bikin aku Lost word Jadi Bikin aku Kilangan Sedikit Oke Jadi ini adalah Sebuah Hubungan Yang terjadinya Itu bukan Cuma sekali Di kehidupan sekarang Tapi ini Kejadian Di kehidupan sebelumnya 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 lagi If you don't believe in karma Ya gak masalah Ini Hubungan yang Kamu nikmatin sekarang aja Ini terjadi Bahkan sebelum Kamu Exist In this life Sebelum kamu Hidup Di kehidupan yang sekarang Dan kemungkinan Akan terjadi lagi Di kehidupan selanjutnya Jadi kalau aku lihat Ini very strong Karena ada Penandainya Jadi kalau aku lihat Ini juga Sebagai konsep Untuk kamu Berceremin There's a lot of things In your life Yang di dalam diri kamu Mungkin gak kamu sadari Atau kamu sadari Tapi kamu abaikan Biasanya Sisi tergelap Orang-orang Pasti pengen Ngeliat dirinya Hanya sebagai Konsep hero aja Jadi Atau hanya sebagai Sosok Pemeran utama Yang baik Di dalam Kehidupannya sendiri Tapi Kita kadang-kadang Mengabaikan Sisi tergelap kita Jadi Kita akan bertemu Sama orang-orang Yang akan Kasih cermin itu Ini loh Ada sisi di dalam diri Kamu yang kamu abaikan Gitu Dan yang aku lihat Di sini ada Perjalanan Untuk Mengenali diri sendiri Akan banyak Menarik diri Walaupun Ini rame Akan ada Inviting Ada akan Yang ngajakin Kamu keluar Atau ada Acara-acara Pesta Tapi banyak Menarik diri Walaupun Kamu dikelilingi Banyak orang Ngerasa lonely Gitu Ini yang akan terjadi Dari energy That ermite Itu loneliness Yang harus kamu Jadikan teman Kita gak bisa Apa ya Menggantungkan Konsep kebahagiaan kita Sama teman-teman kita Harus ada 24-7 Harus ada Di dalam hidup kita Terus Aku gak bisa nih Gitu 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 Kita harus bisa Gitu Karena At the end of the day Kita struggle Kita berkembang Kita nemuin Jati diri sendiri Gitu Kalau kita gak Ngejalanin fase itu Sendiri Kita gak akan Nemuin Apa itu konsep Kebahagiaan Untuk diri kita Sendiri Yang sesuai Sama diri kita Untuk terutama Kalian yang memilih Untuk melakukan Perjalanan spiritual Kalian milih Jadi light worker Kalian milih Untuk Mengikuti Panggilan jiwamu Gitu Ini ada Enemnya jalan spiritual Tuh sendiri Saat kita Terkoneksi sama Tuhan Kita terkoneksi Sama semesta Gak ramean Gitu Ada orang-orang Yang mungkin Akan ngebooster Atau bisa berteman Atau temenan Sama kita Kayak komunitas Dan segala macem But at the end of the day Untuk Koneksinya Kita Sendiri Gitu Jadi kalau aku lihat Nanti Ada konsep Dimana agak Narik diri Untuk lebih Mengenali diri sendiri Gitu Dan kalau aku lihat Dari energy The mermaid sendiri Kamupun Beberapa dari kalian Akan sangat terkoneksi Sama Your spirit guide Akan sangat Diguiding banget Gitu Jadi kalau aku lihat Dapat enlightenment Dapat pencerahan Gitu Dan disini Dari energy Seven of swords Ini Ambition Cukup besar Jadi kalau aku lihat Terutama yang tadi Aku bilang Yang jadi light worker Atau kalian Melakukan perjalanan Seperti wall Ini Yang ngelawan Panggilan jiwamu Itu adalah Ambisi Yang datangnya Dari ego Gitu Ini adalah Tantangan diri kamu Aku tidak akan Memanis-maniskan Readingan Aku akan Apa adanya ini Jadi Coba dipahamin Apa ambisi kamu Apa sisi kamu Yang Selalu Ibaratkan Egonya terbesar Disitu apa Gitu Harus mampu Untuk controlling Itu Karena manusia Sejatinya adalah Orang-orang yang Harus mampu Controlling egonya Bukan egonya Controlling manusia Gitu Dari energy The five of ones Tadi aku bilang Ada drama-drama Nih Gitu Ibaratkan Kemungkinan Akan kembali Terjadi drama-drama Seperti kemarin Jadi kayak konsep Kesalahpahaman Kemungkinan Akan terjadi lagi Nah Kesempatan kita Kalau ada lubang Kita tahu Oke Kalau aku jatoh Kemarin udah jatoh Di lubang ini Jangan sampai aku jatoh Ke lubang yang sama Gitu Nah disini Ada pelajaran Seperti itu Kamu akan jatoh Ke lubang yang sama Dengan melakukan Hal yang sama Atau tidak Gitu Jadi punya kesempatan Untuk memperbaiki Kesalahan di masa lalu Atau Memperbaiki Sebuah permasalahan Yang Kamu abaikan Di masa lalu Gitu Jadi kalau aku lihat Hmm Ini kesempatan juga Untuk bisa mendamaikan Diri kamu Sama orang-orang Yang pernah Punya problem Sama dirimu Gitu So Juli itu Cukup Mungkin ini Akan terpengaruhi Juga Sama yang terjadi Di bulan Juni akhir Tanggal 29 Itu ada Planet Saturnus Yang retrograde Dan itu Akan sangat Mempengaruhi Karma-karma Jadi itu Sesuatu yang terjadi Di 4 tahun sebelumnya Atau 5 tahun sebelumnya Hmm Akan sedikit muncul Gitu Di permukaan Gitu Jadi kalau aku lihat Kesempatan kita Untuk bisa mendamaikan Atau berdamai Sama-sama lalu Gitu Saat sudah berdamai Baru nanti kita akan Lebih mudah lagi Manifestasinya Jadi kalau aku lihat Ini banyak yang kamu manifestasi ya Gitu Di bulan Juli Berusaha sangat-sangat Untuk manifestasi But Dikasih But what you do Apa yang kamu lakuin Gitu Kamu punya semua skill-nya disini Ada semua di hadapan kamu Apa yang kamu lakuin Apa yang kamu kerjain Gitu Harus ngerjain sesuatu But Jangan lupa Sebelum ngerjain sesuatu Ngelakuin sesuatu Cerminan Bercermin dulu Gitu Jadi jangan impulsive Jadi jangan ngelakuin Sesuatu Berdasarkan emosi sesaat Atau karena ego aja Gitu Dipikirin dulu Gitu Dipahamin dulu And then Blasting-nya yang paling besar adalah Kamu tidak akan sendiri Gitu Walaupun Tadi Ngerasa sendiri Gitu Jadi lebih banyak untuk Saran dari aku adalah Membagi Apa yang bisa kamu bagi Kalau kamu Seorang sahabat Pakai peran tersebut Sahabat Gitu Apa yang bisa kasih Kamu kasih Sama sahabat kamu Gitu Dari Energy to Six of Cups Ini Blessing-nya lagi adalah Everything that you wanted Apa yang kamu minta Gitu Kamu dapat kayak double Gitu Kalau aku lihat Dari Energy to Six of Cups Juga Love Itu Cukup kenceng ya Di sini Kalau kamu udah punya pasangan Ini bakal sangat diperhatikan Banget Gitu Pasangan kamu Akan sangat worry Karena kamu pengennya sendiri Gitu Tapi Dikomunikasikan Gitu Jangan sampai kamu diem aja Karena kalau diem aja Pasangan kamu pasti akan Jumping into conclusion Aja Gitu Bakalan ngambil kesimpulan sendiri Dan akhirnya jadi Conflict Jadi lebih baik jujur Apa yang kamu butuhkan Saat ini Dan kalau aku lihat Blessing lainnya adalah Hubungan yang sangat kuat Gitu Untuk kalian yang single Pertemuan dengan seseorang Yang mungkin beda usia Sama diri kamu But This type of relationship Yang bukan hanya Romance aja sih Kalau aku lihat Ini hubungan yang sangat kuat Jadi saling melindungi Satu sama lain Dan punya kenyamanan Yang luar biasa So the bottom of the deck Ada Five of swords Johnny Gwais Jadi gini Kalau five of swords itu kan Ada keadaan yang Jatuhnya kayak konflik Karena Saat kita Entah itu punya Keluh kesah Entah itu kita Ngerasain sesuatu Kita simpen sendiri Gitu Jadi harus punya Skill komunikasi yang bagus Agar jelas Karena contoh kita Mengerti akan sesuatu Belum tentu orang lain Mengerti Gitu Jadi Ya mau gak mau Kita harus komunikasi Gitu Dan kalau aku lihat Dari energy The five of swords sendiri Belajar juga untuk Mendengarkan Dan memahami Orang lain So Aku bakal lihat Dokter Coba Check up Lakukan medical check up Simple Karena mungkin Ada beberapa Dari kalian Yang akan ngalamin Kayak Isu-isu Di kesehatan Aku tidak baca Kesehatan By the way Jadi Tapi aku tetap Harus aku saranin Kalau misalnya Ada isu Sesuatu di badan kamu Please Check Yang ahlinya Which is doctor Terus Disini ada Children And wedding Yes Ada beberapa Dari kalian Yang akan Attending wedding Akan Ke sebuah Pernikahan Gitu Misal teman kamu Menikah Atau bahkan Kayak Seseorang Yang dekat sama Kamu menikah Go ahead Gitu Disitu Kemungkinan Dapat blessing Terus Disini ada Box Okay Ada sebuah union With someone Yang mungkin Beda Dari Adatis Adat Atau bahkan Sesibel Kayak Warna kulit Beda Gitu Cuman Ini juga Culture Berbeda The wedding Disini Ini juga Konsep Commitment Gitu Jadi Untuk kalian Yang kayak Lost Di percintaan Kemungkinan Disini ada Sebuah Commitment Yang menunggu Dirimu Gitu But Yang lucu adalah Gini Orang-orang Selalu nanya Mana-mana-mana Gak ada Gitu Kamunya Siap Gak Jadi Harus Siap Dulu Even though Kalau ada Di depan mata Manusianya Gak siap Ya gak akan Ada Gitu Gak akan Bisa Dipaksain juga Gak bisa Gitu Makanya Kenapa Kita harus Memperbaiki Diri Untuk diri Sendiri Gitu Kita kayak Memberikan posisi Yang baik aja Untuk diri kita Sendiri Karena kita Karena kita tahu Kita kan Nyiapin diri Gitu Jadi Untuk kalian Yang berharap Untuk Komitmen Siapkan Jadi Gitu So Disini Juga ada Children Ini ngomongin Selain Imaginasi Manifestasi Itu gak akan Jadi apa-apa Kalau tidak Punya Imaginasi Walaupun Kadang-kadang Kita tidak Boleh terjebak Sama Imaginasi Aja Karena kita Manusia Kita Dirialita Cuman Belajar Untuk Memvisualisasikan Apa yang Kamu pengen It's not only Kayak Aku pengen Sama Pasangannya Gini-gini Mukanya Gini-gini Gak hanya Seperti itu But Kamu juga harus Memvisualisasikan Diri Kamu dapatnya apa Rasanya Gimana Gitu What you feel Apa yang Kamu bisa sentuh Apa yang Kamu bisa rasakan Apa yang Kamu bisa lakuin Visualisasikan Itu juga Gitu Lalu Banyak hal Yang akan terjadi Itu unik-unik Kok bisa gini ya Bisa gini ya It's Kayak surprise Dari semesta Saat itu terjadi Banyak syukur-syukur Banyak Yang Banyak bersyukur Maksud aku So aku bakalan Lihat Oke Coracle card Sunday more What's happening July Simplicity Simplicity Yang jadi temanmu Di bulan Juli Adalah hidup dengan Lebih simple lagi Kebahagiaan Kamu simple kan Terus juga disini Pemahaman kamu Soal cinta Kamu simple kan Manifestasi Cara manifestasi Juga kamu mudahkan Abandon Sama forgiveness Jadi ada punya Kesempatan untuk bisa Memaafkan Atau dimaafkan Disini forgiveness Itu juga Penting Belajar untuk Memaafkan Saat kita Memaafkan Kita mampu Untuk berdamai Sama masalah Evidence Ada sebuah Konsep kemakmuran Yang akan Kamu rasakan Di bulan Juli What happened In July Ih lucu banget Sama Ada children Jadi ini bakalan Punya teman Kayak Anak kecil Temenan Kalau aku lihat Jadi banyak ketawa Ketawa Banyak Hihi Something in a sense Jadi ini sesuatu Yang dibangun Berdasarkan Kenaifan aja Hubungannya Which is Sesuatu yang Rare Jarang banget Children Ini ada Beberapa dari kalian Mungkin ada Anak kecil Di dalam lingkungan Kehidupan kamu Ini akan Sangat Apa ya Ibaratkan Kayak Symbol blessing Friendly Under Friendliness Ada konsep Persahabatan But yang aku lihat Ini adalah Hubungan yang Sangat simple Kayak Anak kecil main Jadi Very fun Energy New love Terutama untuk Kalian yang gak punya Siapa-siapa Saat ini Nggak ada Gebetan Atau Nggak ada Nggak ada Seseorang Disini ada new love Kayak Tiba-tiba aja Ketemu Ada sesuatu yang Tiba-tiba terjadi Dan yang aku lihat Ya ini Ngomongin soal Presence Ngomongin soal Keajaiban Nggak keajaiban Ya Keajaiban Cuman ini Mungkin Lebih Seperti Datangnya Kayak Surprise gitu Mungkin awalnya Kayak Blessing in disguise Jadi ada sesuatu yang terjadi Tapi akhirnya Dapat blessing Ada sebuah Guncangan Yang terjadi Tapi di dalam Guncangan itu Ada blessingnya Soal Bakal lihat Number nine Itu bisa sangat Signifikan ya Untuk dirimu Message for the people Ada lock Banyak Keberuntungan 777 Ini bisa jadi Angka kembar Yang Akan banyak muncul Trust the magic Of new beginning Jadi ada awal mula baru Diminta untuk lebih percaya Sama awal mula barunya Terus Di sini ada Your feeling Are valid Jadi Feeling kamu Juga harus kamu dengerin The sun Itu Bakalan Ngebantu Untuk healing Matahari Bantu untuk bisa Menghangatkan jiwamu Dan menutrisi jiwamu I am light Dan saat kamu Kayak Ngerasa full Ngerasa penuh Ngerasa happy Kamu mampu Untuk bisa Memberikan cahaya Ke orang-orang sekitar Satu sesuai reading Thank you for watching Kalau kamu request Dibuatkan secara personal Untuk bulan Juli Kamu bisa book personal ending Lihat di bawah Nomornya di bawah And if you like this video Boleh like kemana Dan subscribe Jangan lupa share See the next reading Bye Halo my love Kita akan pilih Pilihan ketiga The angel of the ocean Ini healing Jadi kita bakalan lihat Apa yang akan terjadi Di bulan Juli Apa yang akan terjadi Di bulan Juli We will happen to the perfect number 4 of coins And the 3 of cups And the king of coins Ada The knife of swords And the The nine of cups Let me see one more May-may Ada two of cups Jadi Kalian lihat gini Untuk kalian yang Sudah Punya Pengalaman Soal cinta yang Kayak rollercoaster Sudah pernah Ngerasain trauma Dan sudah menjalani Progress healing Congratulations Kayak one step closure Buat bisa Melesaikan karma-karma buruk Dan kalau yang aku lihat Ini kayak dikasih reward Untuk di bulan Juli Kamu akan lebih Lihat hasil positif Dari kesabaran kamu Untuk menyembuhkan dirimu sendiri Untuk kalian yang Gak maaf buat healing Ini diminta Untuk lebih Taking care of yourself Dengan cara Nyembuhin diri sendiri Orang lain Gak punya tanggung jawab Apa-apa Untuk nyembuhin diri kamu Gitu Karena yang mampu Untuk nyembuhin diri sendiri Adalah dirimu sendiri Gitu Kenapa kamu ketemu Orang yang menyakitkan dirimu Because Ini karma kamu di dunia ini Untuk bisa Gimana caranya Ngerasain sakit Dan gimana caranya Untuk nyembuhin rasa sakit itu Gitu It's something that you chose Sebelum kamu lahir di dunia ini So kalau aku lihat Itu akan cukup dominan Di bulan Juli But Overall Kalau aku lihat Ini Positive Banget ya Banyak hal positive Terutama soal materi You will feel very rich Disini Four of coins What I see dari four of coins Disini Disini ada Lambang Konsep kekayaan Proteksi Ini bukan kekayaan Yang kamu rasakan Aja Gitu Tapi Orang-orang sekitar Juga merasakan Kekayaan dirimu Four of coins Itu bisa Ini ada Mungkin ada Problem Atau beberapa Dari kalian itu Nemuin problem Di financial Atau ekonomi Di keluarga Untuk kalian yang punya Isu tersebut Ini akan diselesaikan Isunya But Untuk kalian yang Tidak ada isu itu Ini lebih seperti Kayak dapat warisan Konsepnya Gitu Di bulan Juli Jadi dapat Inheritance Dari keluarga Nah Warisan Dari keluarga Itu bukan hanya Konsep materi Sebenarnya Memang Cuman ini cukup Dominan Di materi Tapi beberapa Dari kalian Mungkin Mendapatkan Sesuatu yang cukup Bisa dibilang Kayak pegangan Dari keluarga The king of coins Ini ngomongin Soal business Ini ngomongin Soal finansial Ini ngomongin Soal pekerjaan Itu kalau aku lihat Kelihatan banget Hasilnya Ini kayak Kemarin nemuin Batu berlian Cuman masih kayak Nggak kelihatan Shiningnya Gitu Kemarin di tempat 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 Gitu Di Asa 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 Digosok Gosok Gosok Kamu Jatuhnya Lebih glowing Lagi Gitu Dari Energy The king of coins Itu kan Konsep Material things Yang Kepegang Kerasa Gitu Sesuatu yang Memang bisa Dilihat D disentuh Kamu bisa Pegang hasilnya Gitu Nah ini juga Kelihatan Di diri kamu Let's say gini Kamu kemarin Udah investasi Untuk kesehatan Kamu akan Ngelihat hasilnya Sekarang Kamu kemarin Udah fitness Udah diet Dan segala macam Kelihatan hasilnya Sekarang Atau bahkan Kamu udah kerja Udah ngasah Skill kamu Gitu Kamu akan Melihat hasilnya Jadi sesuatu yang Bisa kelihatan Dan bisa dirasakan So Dari Energy The king of coins Ini loh Buat kamu Ini kayak hadiah Juga Dari semesta And when I see Disini Ini ngomongin Soal kepuasan Dengan of cops Itu konsepnya Kayak kamu udah Dari kemarin Lomba-lomba-lomba Punya piala Punya piala Oke Udah nih Udah Udah tenang gitu Udah koleksi Aku udah banyak nih Gitu Tinggal kamu nikmati Jangan sombong Tapi Dari Energy Dengan of cops Itu menunjukkan Konsep kepuasan Dan sesuatu yang Bisa kamu bagi juga Nah Konsep bagi Itu bukan cuma Kayak kita punya uang Kita bagi ke orang-orang Yang membutuhkan Well itu bagus But also Kita punya waktu Kita kasih ke waktu Keluarga Kita kasih waktu Ke Temen-temen Gitu Kita punya Kepintaran Kita punya Experience Kita punya Wisdom Kita punya Kedebasan Kita punya Bekal nih Gitu Untuk kita bagi Ke Generasi-generasi selanjutnya Atau kita punya Bekal Untuk Pengalaman Kita Gitu Kamu bisa bagi juga Gitu Jadi sharing Something That you already have Itu penting Di bulan Juli Yang kulihat Ini ada Karena kamu Mungkin Mengistirahatkan diri Jadi Beratkan Kalo Handphone itu Beneranya full Banget Gitu Jadi Akan lebih bersinar Lagi Saat kita bersinar Akan Attracting people That need Our help Yang butuh Sinar kita Gitu It's okay to help But create Healthy boundaries Buat Healthy boundaries Untuk Orang yang cuma Wasting your time Aja Untuk orang-orang Yang cuma Wasting your energy Cuma draining Your energy Aja Cut Gitu Lebih tegas Untuk dirinya sendiri The two of cups Itu konsep Commitment Commitment bisa di pekerjaan Kamu nemuin nih Pekerjaan yang kayak Aku banget Cocok banget ya Pekerjaan aku sama ini Gitu Aku sama pekerjaan ini Tuh kayak Klop banget Gitu Atau Commitment dengan Someone Seseorang Yang memang Ini rewardnya Kamu Ini adalah Hasil dari Kesabaran dirimu The number of swords Ini datangnya cukup cepat Kesempatan ini Dan Aku ngeliatnya Ini banyak Selebrasi Jadi Salah satu ciri-ciri Kamu ketemu The one Ketemu seseorang Yang memang You deserve to have That person lah Kamu berhak Untuk ketemu Sama orang itu Adalah lingkungan Sekitar yang Menselebrasi Gitu Kayak Kamu cerita Sama teman-teman kamu Teman-teman kamu pada Wah Gitu Pada Congrats Lation ya Gitu Jadi selamat ya Kalian banyak Orang-orang yang Menyanjung Memvalidasi Ibaratkan Cuman Kalau aku liat Dari energy The three of cups Sendiri Akan banyak Koneksi-koneksi Yang kamu bangun Sama orang-orang That Kayak yang Tadi aku bilang Energy kamu Lagi glowing banget Lagi bercahaya banget Gitu Akan banyak orang-orang Yang mencari dirimu Gitu Bagilah sesuai Porsinya masing-masing Dan yang aku liat Disini Ada pertimbangan If you see disini Kalau energy The angel of the ocean Disini sama aja Kayak energy The temperance Dia selalu bawa Dari gelas Gitu Which is Kalau aku ngeliatnya Disini Bisa saja Beberapa dari kalian Have an option Gitu Soal percintaan Yang satu Oh fun Sesuatu yang Mendebarkan Maybe kayak Energy very young Yang satu lagi Very mature Santai Agak a bit boring Gitu Jadi ada sebuah Pertimbangan disini Untuk beberapa dari kalian But untuk kalian Yang udah punya pasangan Aku liat romansa Akan Lebih kencang lagi Di bulan Juli Ini bakalan Ketemu sama Teman-temannya dia Banyak Koneksi sama Keluarganya dia Gitu Cuman kalau aku liat Untuk Hubungan Ini mesti Dari kamu Agak sedikit Harus ada usaha Buat memberikan Bumbu Agak Bikin Suasana Lebih spicy lagi Coba Itu buat Agar kamu Gak terlalu bosan Karena kalau aku liat Ini ada konsep Kalau Kelamaan Kita ngejalanin Kebiasaan Setiap hari Gitu-gitu lagi Agak tendensi Untuk Ngerasa jenuh Kejenuhan Bukan karena pasangan Sebenernya Karena Ngelakuin halnya Gitu-gitu aja Jadi Kadang-kadang kita harus Punya effort Usaha Untuk bisa Gak jenuh Gimana ya Gitu Untuk yang punya pasangan Untuk yang masih single Kalau aku liat Kemungkinan tadi Ada sebuah pertimbangan Kamu udah punya Kenyamanan kehidupan Kamu mau Give up Kenyamanan Yang sudah kamu punya Gitu Kadang-kadang kita Banyak yang Sudah nyaman sendiri Berdamai Sama kesendirian Sudah gitu Gak nyari juga Keadaannya gitu Tapi ada Sesuatu Momen dimana kita Punya kesempatan Untuk ketemu seseorang Capek gak ya Gitu Jadi ada Ada pertimbangan Seperti itu The bottom of the deck Ten of cups Ini keluarga Akan lebih Cukup Apa ya Harmonis Kalau aku liat But ini keharmonisan Bukan cuma ke keluarga aja Kalau aku liat Di komunitas Di pekerjaan Di lingkungan kantor Di lingkungan sekitar Dan kalau aku liat Ini porsiannya cukup Seimbang Jadi so balanced Di bulan Di bulan Juli ya Gitu Dan aku liat Ini orang-orang yang Sudah prepare Jadi kalau aku liat Untuk retrograde Di Yang terjadi di bulan Juni 29 Ini kan ada Saturn Bulan Planet Saturn Astral Retrograde Jadi di bulan Juli Aku liat Kamu cukup bisa Prepare Untuk menghadapi itu So Walaupun ada Planet Saturn Yang retrograde Karma-karmanya muncul Kamu cukup bisa Menghandle itu Karena Kamu udah bisa Mastering keadaan Diri Dan itu akan Berlangsung cukup Mastering ini Akan berlangsung Cukup lama Jadi saran aku Keep it Boundaries aja Jadi untuk yang Tidak sehat Kamu abaikan dulu Atau kamu menjaga jarak Dan agar tetap Energi kamu bisa Balance ke Bulan-bulan Selanjutnya So aku bakalan Lihat Ke Jangan mudah Terlenak Sama Kata-kata manis Walaupun Kata-kata manis itu Yang namanya Di Sanjung-sanjung Digoda-goda Dengan kata-kata manis Sudah pasti Kelepek-klepek ya Tapi jangan mudah Terlenak Saran diri aku Jadi kayak misalnya Gini Ada orang nih Aduh aku pengen Komitmen sama kamu Aku tuh gini 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 Tapi tidak ada Tindakannya Well Harus mampu Lihat tindakan Gitu Ada juga orang yang Segalanya Action Action Tindakan Tindakan Komitmen yang dikasih Udah langsung Kelihatan Nah Lebih banyak Wasting your time Atau Ngeluangin energi Dan waktu Untuk orang-orang Yang pasti Disini ada time Ini kamu akan berada Di waktu yang tepat Di Kadang yang tepat But anyway Time Ini kayak Ini udah waktunya nih Gitu Untuk apapun itu Entah Kamu mau bangun Business Kamu releasing Atau launching Business Kamu Ini waktunya nih Gitu Ini validasi Waktu Ini time Wealth Ada Simbol Kekayaan Disini Kalau aku lihat Yes Ini kalau aku lihat Kamu bakalan Bergaul Atau berada Di dalam lingkungan Orang-orang Yang mungkin Successful Secara materi Gitu Dan kalau aku lihat Ini Tadi Ini koneksinya Bisa datang Dari hasil Dari jerih payah Kamu ya Udah usaha nih Gitu Semakin Sukses lagi Di karir Semakin Sukses lagi Di Bisnis Kamu Atau bahkan Di keadaan Kamu yang Udah Kamu usahakan Jadi lebih baik Akhirnya Membawa kamu Ke lingkungan Orang yang lebih Positive Atau lebih bisa Menginspirasi dirimu What I see Disini There's something About your family Aku melihatnya Dapet Topangan Dapet support Yang cukup besar Dari Energy root Sendiri Sometimes Kita kelamaan Untuk Kelamaan Untuk Berkeliaran Di luar Gitu Ibaratkan Pergi kemana-mana Gitu Ngebangun Koneksi Sama orang-orang But Kadang-kadang Kita lupa Untuk koneksi Sama keluarga Sendiri Atau Koneksi Sama roots Kita So Disini Yang harus Kamu fokusin Selain untuk Maintaining Energy Kamu Tetap Sehat Adalah Untuk Go back To your roots Gitu Lakuin Kebiasaan-kebiasaan Yang mungkin Waktu sejak Kamu remaja Atau waktu kecil Kamu lakuin Dan disini Juga Jangan lupa Untuk moral Moral Dikuatin Karena Saat kita Ngerubah Kita berubah Dari segi Pertemanan Atau lingkungan Kita dikasih Ujian itu Bukan cuma Masalah Ada orang Yang dikasih Ujian Tiba-tiba Dikasih Berat Uang Satu Triliun Gitu What do you do Apa yang kamu lakuin Kalau moralnya Nggak kuat Pasti akan Terlena banget Untuk Melakuin Hal-hal Yang Nggak pernah Dilakuin Sebelumnya Walaupun Itu Merusak Moral Contohnya Jadi Kenapa Moralnya Harus Kuat Karena Rezeki Yang datang Juga kuat Hal-hal Yang enak Yang datang Juga kuat Disini Jadi Kalau Moralnya Nggak kuat Ini Bakalan mudah Sekali Untuk Tergoda Dari Energi Wild Sendiri Kalau Kelihat Ini Banyak Yang dapet Kemakmuran Material Thanks Kemakmuran Dalam Untuk Materi And Then Dari Energi Food Sendiri Kita Harus Setting Limit Untuk Nafsu Untuk Ego Untuk Ambition Karena Kalau Tidak Di Setting Limit Kita Ibaratkan Kayak Kamu Nuang Air Di Dalam Lautan Kamu Nggak Akan Tahu Penuh Yang Kapan Itu Dalam Banget Ibaratkan Jadi Kayak Ngebangun Konsep Ngebangun Sumur Tanpa Dasar Ibaratkan Kayak Kamu Penuhin Penuhin Terus Tidak Penuh Penuh Karena Nggak Disetting Dasarnya Sebagai Sebagai Makanya Untuk Hal-hal Yang Nikmat Dalam Kehidupan Yang Membuai Nafsu Harus Dibuat Boundaries And Then Kalau Kamu Melakukan Sesuatu Kayak Kemarin Mungkin Pengen Banget Melakukan Sesuatu Just Do it Ini Waktu Yang Buat Melakukan So Aku Bakal Lihat Healing Chaos Tornado Datang Masalah Datang Atau Sesuatu Yang Datang Di Dalam Hidup Kamu Yang Mungkin Kamu Anggap Itu Nggak Enak Datang Sebenarnya Membawa Karma Buruk Pergi Jadi Saat Ketemu Masalah Masalah Itu Datang Ibaratkan Caranya Semesta Buat Ngebersihin Dirimu Kesabaran Kesabaran Membuahkan Hasil Ini Konsep Fulfillment Juga Ada Closure So Bisa Bisa Kamu Simpen Terus Ini Kalau Aku Lihat Gini Kayak validasi Saat kita Lagi Sehat Sehatnya Lagi Glowing Glowing Akan Narik Orang Orang Yang Mungkin A bit Sick Dan Membutuhkan Glowing Kita Kita Boleh Bantu Tapi Jangan Sampai Kamu Losing Yourself Karena Ngebantu Orang Lain Jadi Kita Harus Saving Ourself Dulu Kita Harus Make sure Kalau Kita Aman Berhubungan Sama Siapapun Wasting Energi Untuk Apapun Kita Ngerasa Aman Dulu Jangan Sampai Kita Yang Kurang Dan Kalau Aku Lihat Disini Ada Konsep Glow 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 Itu Mungkin Datangnya Dari Tadi Kemampuan Materi Yang Lebih Meningkat Lagi Akhirnya Stalnya Dibenerin Atau Bahkan Kayak Kesadaran Diri Untuk Bisa Lebih Taking Care Of Yourself So Aku Bakalan Lihat Sini What Will Happen In July I Trust My Inner Voice Ini Kalau Aku Lihat Diminta Untuk Percaya Sama Hatimu Sendiri Protection Kamu Bakalan Safe Banget Di Bulan Juli Karena Proteksinya Dari Semesta Dan Kalau Aku Lihat Ada Purification Ada Keadaan Dimana Kamu Dibersihkan Gitu Ini Lagi Dibersihkan Banget Cleaning Banget Jadi Ada Sesu Ini Banyak Hal Yang Good Yang Yang Datang Dalam Hidup Ini Dan Kalau Aku Lihat Datangnya Juga Dengan Cara Yang Apa Adanya Kamu Bisa Nerima Itu Dengan Mudah Sekali Karena Bisa Make Sense Banget Untuk Dirimu So Disini Juga Ada Satu Satu Trust Your Intuition And Manifest Your Dream Life Kemungkinan Ini Diminta Untuk Lebih Banyak Manifestasi Meminta Sama Yang Di Atas Untuk Apa Yang Kamu Pengen Dalam Kehidupan Ini Bisa Jadi Simbol Satu Satu Yang Bakalan Kamu Sering Lihat And The Vibes You Send Out Will Come Back To You Jadi Energi Yang Kamu Kasih Kesemesta Bakalan Balik Ke Kamu So This Is Your Reading Thank You For Watching And Kalau Misalkan Kamu Dibuatkan Secara Personal Dengan Energi Kamu Sendiri Buat Di Bulan Juli Kamu Tinggal Bilang Aja Link Ada Di Bawah And If You Like This Video Boleh Like Comment And Subscribe Lepas Share To Next Reading